Intro Halo teman-teman, Halo guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Sireger's YouTube Channel Video kami kali ini merupakan lanjutan video road trip Depok Bali kemarin Dan setelah melalui perjalanan yang cukup panjang Aktivitas pertama yang kami lakukan di Bali Yaitu menikmati hidangan di Jimbaran, Bali Dan buat kalian yang penasaran dengan makanan di restoran Jimbaran Sambil menikmati view sunset di tepi pantai dengan harga yang ramah kantong Yuk simak terus video kami kali ini Sekarang kita sudah tiba di Pasar Kedonganan Jimbaran Dan pasar ini merupakan salah satu pusat pasar ikan segar bagi masyarakat Bali Dan para nelayan lokal maupun nelayan luar Bali seperti Banyuwangi Mereka akan melakukan pendaratan ikan di pantai atau pasar Kedonganan Bali ini Dan bila kalian sudah tiba di Jimbaran, kalian perlu ambil arah ke kanan Dan lokasi pasar ini ada di paling ujung Di sekitarnya sudah banyak sekali restoran yang menawarkan jasa bakar ikan dengan view terbaik pastinya Berbagai jenis ikan dan seafood ada dijual di pasar ini Mulai dari kakap merah, kerapu, ikan hiu, cumi-cumi, kerang Hingga berbagai macam ikan yang baru saya dengar namanya ada dijual disini Oke guys, jadi malam ini sekitar jam 7 malam Kami lagi rencana mau makan di Jimbaran Dan sekarang kita lagi ada di Pasar Kedonganan Kita mau beli ikan dulu dari sini Sama ya ikan yang lain lah gitu Nanti kita tinggal sewa jasa bakar di salah satu cafe di tepi pantai disini Dan bisa juga makan nanti di tepi pantai Ikut terus nanti perjalanan kami ya Kita lagi ada di Pasar Kedonganan, Bali, Jimbaran Oke, sekarang kita sudah beli ikan-ikanan disini Kebetulan kami nggak makan seafood ya guys Jadi total yang kami bayar hanya sekitar Rp120.000an Dan ikannya sudah cukup banyak untuk sekali makan buat kami berlima Oke guys, jadi malam ini kita sudah tiba di restoran tepi pantai Oke, ini lokasinya ada di dekat Pasar Kedonganan Di samping Pembensin SPBU Dan disini juga memberikan jasa untuk bakar ikan Nah, per kilo-nya itu Rp20.000an Dan disini juga disediakan sayur, sambal, air minum dan lain-lain Nanti kita akan makan di dalam Di dalam sana dan tempatnya sudah pasti okey sih Karena di tepi pantai sesuai dengan namanya Jadi tadi kita mau masak apa ini? Oh ini grill ala Jimbaran, para bikyo Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa pak? Buka dari jam 10 sampai jam 11 sana Rame biasa jam berapa? Jam 6 sampai jam 9 Full terus ya? Iya, full terus sampai terus tepi pantai Nah, ini dia guys, restoran tepi pantai Tempat kami menyantap hidangan makan malam kami di Jimbaran Dan sepertinya sore menjelang sunset merupakan timing yang paling tepat Untuk kalian berkunjung ke sini Namun, suasana malamnya juga gak kalah oke kok Karena lampu-lampunya juga menambah kromantisan tempat disini Pantai disini juga bersih banget ya guys Jadi sambil menunggu makanan kami dimasak Anakku masih bisa sambil main-main pasir Nah, sekarang satu persatu makanan dan minuman pesanan kami Sudah mulai datang nih guys Dan seperti yang kelihatan disini itu rame banget Banyak banget restoran-restoran yang berjejer di sepanjang pantai ini Dan jasa bakar ikan juga seafoodnya Hingga hidangan tambahan seperti sayur dan sambal Serta aneka minuman juga kurang lebih sama aja guys harganya Yuk mari kita makan sambil menikmati view laut dan suara ombak Dan yang gak kalah serunya lagi nih guys Selain adanya live music di panggung disini juga ada yang datang penyanyi di tiap table Disini kita bisa request sama bapak-bapak ini untuk membawakan lagu hits menado Dan uniknya berbagai jenis lagu dari bahasa Indonesia, Mandarin, Spanyol dan berbagai macam lagu hits dari berbagai negara di melahan dunia ini Rata-rata mereka bisa nyanyiin lho Dan yang seperti kedengaran ya Suara mereka tuh merdu-merdu banget Suaranya bisa harmonis dan ngeblend gitu Dan tiap orang dengan alat musiknya masing-masing Ya setelah menyanyikan kurang lebih 5 lagu Inilah lagu penutup masih dengan kembang hits menado pastinya Mama opanya Liam ikut gabung nyanyi Kapan lagi akan nyanyi di jembaran ditemenin iringan musik dari bapak-bapak ini Nah setelah selesai bernyanyi Sekarang waktunya kita bayar Dan harga 1 porsi nasi untuk berlima yaitu Rp25.000 Harga per porsi sayuran yaitu Rp15.000 Dan air kelapa Rp25.000 Serta aneka minuman lain dimulai dari Rp15.000 Jadi total yang kami bayarkan di restoran ini yaitu Rp226.000 aja Dan harga ini sudah terjangkau banget ya Untuk kami makan berlima Dan apalagi kita bisa sambil menikmati view jembaran yang indah begini Nah itu dia guys video kami kali ini Semoga video ini boleh bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa untuk bantu support channel kami By giving a subscribe, like, comment, and share Thank you so much guys for watching And I'll see you on the next video See you, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax